Masuk ini kan baru dan running kolam barunya customer Dan kolamnya ini juga sangat indah sekali Kalau aku ini ada dua Yang satu ini lokal Sudah pernah juara dua seingat saya Yang satu malah dapat Basin size A Yang running new top new Oke kita sekarang sudah sampai Ada di kota Magelang Ya di Magelang Kita lama-lama sudah kayak Tour travel ya Nomaden ya Di Semarang sehari pergi lagi Tapi ya disyukuri artinya kan Puji Tuhan kita pas Pengerjaan untuk kolam-kolam baru juga pas lagi banyak Nah kali ini kita juga seperti biasa Norma Saya kepengen ngedukasi mulai dari ikan diberangkatkan Prosesnya sampai nanti masuk ke kolam baru Masuk ke Magelang ini Masuk ke Magelang baru dan running kolam barunya customer Dan kolamnya ini juga sangat indah sekali Nanti kita akan review Nah yang pertama ini saya mau kasih sedikit edukasi begini nih Norma Ingat ini kantong plastik Kita packing dari Semarang Kemudian udah kita pakai dus Kemudian kita masukin ke mobil Nah kalau kamu pegang dan bandingin dari yang tadi waktu di Semarang Ini udah lebih anget Karena kan memang di perjalanan di dalam mobil meskipun sudah kita AC segala macem Intinya air kantong ini kan airnya sedikit secukupnya untuk ikan Dan supaya bisa bertahan kita kasih oksigen muni seperti itu kan Nah biasanya dengan perjalanan yang jauh Apalagi perjalanan yang ikan koi sampai keluar pulau Sampai nanti transit Pakai pesawat dan segala macem Itu resikonya lebih besar Makanya packing ini sangat diperlukan Dan kita ini juga harus memperhatikan Perubahan atau swing suhu terhadap ikan yang baru datang Setelah perjalanan packing ini Kalau packing buat luar kota luar pulau apakah sama? Sebetulnya prinsipnya sama Tapi yang penting kalau luar pulau itu tim handling Atau nanti yang mengganti ikan atau airnya atau handlingnya itu harus yang benar juga Gitu Makanya kan kita pun selalu jasa pakai untuk transit kargo ke luar pulau terutama Itu kita sudah percayakan ke kargo-kargo yang memang sudah ngerti dan langganan-langganan kita Gitu Ini saat ini kayaknya yang di awal ini sekitar 15 ekor Cuman katanya ada beberapa yang memang ikan ini mau dikasihkan temannya Ada yang mau masuk kolam Nah makanya nanti daripada bingung Kita nanti langsung nanya sambil jalan dengan customer-nya Mana-mana aja yang mau dimasukin kolam utama Mana yang nanti mungkin mau di-fight karantina atau mau dikasih ke teman Padahal sebetulnya ikannya bagus semua Bahkan beberapa di sini ikannya sudah berprestasi di Sio Baik yang lokal maupun import Ya rata-rata ikan Sio semua Dan ini ikan-ikan Tosai artinya ukuran mulai 25 BU sampai 35 BU Supaya di kolam nanti indah ukurannya gak terlalu signifikan jauh Ya nah seperti apa prosesnya Nanti yang penting kita akan tunjukin step-stepnya Dan teman-teman sebetulnya daripada dengerin omongan saya takutnya bosen Nanti lihat videonya step-stepnya Ya teman-teman nanti bisa sambil belajar Oke kita berangkat Kita masukin Nah yang dimasukin ini dulu ya Ini dulu yang pasti ini Ini satu sama ini satu Dua kantong ini dulu Satu dua Nah ini sedikit edukasi juga Kalau ikan-ikan import itu biasanya ada certifarm istilahnya seperti ini Certifarm ini menunjukkan dia dari farm mana Breedernya mana Breedernya mana Date of birthnya mana Tanggal isu masuk indonesianya tanggal berapa Langsung ya Nah kalau Lengkap kalau import Ya Kalau ikan lokal gak ada Dan biasanya kalau ini tuh Kita ibaratnya ikutin show Contoh nih Sertifikat-sertifikat juara Sionya ini seperti ini Nih jadi ada jenis ikannya apa Ukurannya berapa Dapat prestasinya apa Tuh Oke Jadi memang seru sekali sih Dan yang penting kan saya selalu bilang Kalau show itu intinya kita untuk Have fun aja Untuk happy-happy aja Beliau pun sebetulnya mau ikannya Menang kalah juga Beliau ini gak terlalu Mementingkan Yang penting suka sama ikannya Yuk kita sambil jalan kita masuk Sip Oke nah step pertama Seperti biasa Kita harus apung-apungin Di kolam yang akan kita masukin ikan ini Tujuannya untuk Meminimalisasi swing suhu Atau perbedaan suhu Wajib Wajib Supaya ikannya gak stres Ingat Kalau ikan stres Ikan gampang sakit Sakitnya apa-apa Gak tahu kita Tapi intinya yang kita harus pikirin Supaya ikan ini gak stres Intinya seperti itu Makanya Kita stabilin suhu dulu Nah biasanya proses Pestabilan suhu ini Kita lakukan kurang lebih 15 menit Maksimal 15 menitan Minimal ya Nah supaya Tadi saya udah cek Air kolam ini Kebetulan suhunya lebih dingin banget Dari ini Coba kamu mau nyoba pegang gak Tadi kamu kan megang plastiknya Nah ini sekarang pegang airnya di kolam Nyes banget kan Dingin banget Nah kadang kalau kita buru-buru Ngelepas atau rilis Ikannya bisa Stres Nah stres itulah yang menyebabkan Ikan itu akan Gampang sakit Gampang kena jamur Wajibok Karena dia stres Itu dulu Ada dong Nanti ada Nah nanti kita akan pandu Sampai bener-bener Masuk kolam semua Dan kita akan tunjukin Ini yang tidak stres Atau ini yang aman Seperti itu Ya ini keren sekali ya Nanti ini kita mau taruh bongsai Nanti setelah ikan ini masuk Kita baru taruh Nanti lampu juga kita nyalain Airnya nih coba lihat Kayak kristal Gila kan Nah nanti kita sekalian Bongkar rahasia medianya Atau chambernya Ya ini kurang lebih 10 ton Gak terlalu besar Kedalaman kurang lebih 1 meter 25 Tapi overall Dengan space tempat yang seperti ini Dengan sudut yang seperti ini Oke banget Nanti kita akan liput semua Kalau udah ikan semua masuk Dan bongsai kita mau tata Di sana juga ya Oke Sip Tunggu dulu Nah ini Kelanjutannya ya Jadi kita cut biar gak terlalu lama Nah suhu ini kurang lebih Sudah sama nih Harapannya supaya ikan ini Begitu masuk ke kolam ini Perubahan atau perbedaan suhunya itu Gak terlalu yang kaget banget gitu loh Dia mesti disabilin gini dulu Nah Kita supaya praktis Karena ini kan juga melewati Ruang keluarga Ruang tengah Supaya gak bola balik Kita melakukan PKnya Langsung di dalam Kandung plastiknya Dikenalin dulu Apa-apa Sama aja sama pantai yang dibak Sama-sama Sebetulnya kan kalau dibak itu Memang lebih leluasa gitu aja Nah setelah kita kenalin Air yang di kolam Kita PK sedikit Secukupnya ya Jadi teman-teman PK ini pun Tidak dihancurkan Untuk yang terlalu berlebih Dan jangan lama-lama Yang penting air udah agak keungguan Sedikit gitu Kita raba-raba ikannya Dicek ada guratan gak Ada kasar gak Ada luka gak gitu kan Ini tanjo po aku Lokal Prav Summer 4 Kinet 5 Dicek Sia Sia K Dan Nam Okay ту Juhan mafia Sia K Va OFF Sia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang satu malah dapat based in size A jadi dua-duanya kok aku berprestasi semua nih saya melihat airnya jadi haus airnya seger banget itu rasanya ya ini belum loh ini masih kurang lebih baru running paling belum ada seminggu loh nanti biasanya kalau udah jalan lebih dari dua bulan dari lebih tiga bulan airnya lebih kristal lagi nah kenapa bisa begitu nanti kita bongkar medianya ini hari wakil doitsu udah pernah juara juga ini jantan juga lokal ini kok aku spread lokal juga udah tambah gede nih oh stepnya ada 4 step wih just tuh bunuhnya citanya udah naik ya ini bendigoi kalau ini import dari momotaro jantan juga ya sip kantong kedua ini ikan lampa lagi kok ini yang ketiga ya ini yang ketiga kantong ketiga ya seperti instruksri owner nya yang fix jantan yang dilepas dulu ke kolam yang masih belum tahu kita sementara taruh di akwarium sambil dites beberapa bulan ke depan nah kenapa sih seperti itu karena memang pada prinsipnya ikan jantan itu lebih nggak ngerepotin untuk jangka panjangnya jadi ikan-ikan jantan itu dia tidak usah takut gendong telur perut turun pun juga jarang gitu biasanya juga anatominya jauh lebih stabil dibanding ikan betina baik lokal maupun import ya tapi kembali lagi ini hanya masalah selera ya ada juga orang yang fanatik ke ikan betina ya nggak apa-apa juga saya kurang tahu tapi katanya sih ada tapi saya nggak pernah nyoba kayak disuntik apa itu untuk matiin telur tapi ya kita nggak berani nyobalah takutnya kenapa-kenapa nah ini kok aku maruten ya ini fam kalau nggak salah momotaro ini merahnya udah nyala dulu kecil dulu waktu 20-an cm kurang sedikit ini udah 25 up terus ini sanke dari sakai farm keren ini saya tuh nggak tahu kenapa jarang banget suka sanke tapi sanke ini termasuk salah satu sanke favorit saya nanti kita review ya kalau udah di kolam ya ini masih galang ini ini karasi mango dari marudo yang oranye itu oranye-orenye nyala kalau yang karasi kebanyakan kan biasanya pucet ya keren pucet ini terakhir apa ini yutsuri yutsuri ini dari sinoda nih ini juga strong banget nih wih merah banget untuk ukuran yutsuri sangat merah untuk ukuran yutsuri ya nah terakhir ada akamat suba cuman ini mau kita pindahin ke kaca ya oke ini langsung diangkat banyak pak ekor dimana airnya dikurangi sehat bentar ini berarti tadi pertama kan semuanya 15 dibawa tadi 1 ya yang di atas 1 ini 3, 4 berarti ini 11 yang ini 3 ekor bakalan masuk ke kolam ini yang 1 masuk kolam gosikinya gosiki yang super red yang lokal nah yang 2 kayaknya mau masuk akwarium dulu transit dulu karena beliau di kita masih ada beberapa ikan juga yang masih kiping dan pulang show dan itu kan lebih bagus-bagus dari ini kualitasnya sayang banget maksudnya kuota kolam ini kan harus kita pikirin juga jangan sampai nanti kolamnya kepenuhan tapi kualitasikannya kurang maksimal gitu pemilihan warnanya juga jujur yang arah goge dan kumonryu itu kalau untuk di kolam kurang menarik nah kalau gosiki tanjo soa yang masih di kita ada koabu doisu ada koabu juga apalagi ya saya mesti lihat catatan itu keren-keren ya seperti biasa kita peka jangan lupa dikenalin air kolam ya intinya sih supaya gak kaget lah intinya gitu loh kalau kaget kan dia nanti takutnya stres atau apa oke gosiki masuk ya merah banget ini kondisi stres loh kondisi karantina puasa nanti kalau udah di kolam ini sudah stabil apalagi sudah makan warnanya makin merah nah normal bisa shoot kesana dulu ini sorry agak goyang masyarakat airnya karena kena ini tapi biar teman-teman lihat kualitas airnya selingnya nah kalau perlu kamu deketin sampai ke waterfallnya tuh nah ini yang saya bilang bahwa kalau ibaratnya isi media sistem kemudian penataan flownya dan lain-lain bener akhirnya pasti hasilnya begini dan ini masih jalan belum seminggu loh masih running 4 hari atau 5 harian lah kalau udah nanti mulai makan dan sudah running hitungan saya tuh biasanya 2 bulan masuk ke bulan ketiga itu makin gila lagi lumut-lumut dinding nanti sudah mulai tumbuh makin gila lagi airnya itu makanya kan ini indoor semi sih sebetulnya mataharinya kalau ini bisa shoot ke atas mataharinya kalau pagi sampai siang ini masih dapet jadi ini layak nih enak di kolam ini untuk air hujan dan lain-lain gak masuk jadi itu bagus memang sebetulnya lebih safety begini daripada full outdoor tapi kalau buat nebut warna itu kan bagus iya sebetulnya memang tapi kan ibaratnya sebetulnya outdoor pun itu jumlah matahari yang diperlukan gak perlu sebanyak itu sih jadi tapi mau gak mau karena kita beberapa kolam outdoor ya itu tadi solusinya salah satunya saya pernah bahas media dibagusin filter kapasitas dibesarin flow air dikencengin kalau kok itu bisa di tanning gak sih maksudnya kasih lampu apa gak ngaruh sih gak ngaruh kalau itu beda sama ikan arwana ya nah ini saya sedikit bicara spek kolam spek kolam ini adalah 10 ton ase kurang lebih dengan filter kurang lebih 30% dari kapasitas kolam utama ya nah pompa kita pakai 2 unit pompa yang utama itu rison LP 12.000 liter per jam jadi pompa utamanya itu ngalirnya itu perputarannya 12.000 liter per jam sedangkan ini cuma 10.000 atau 1 10 ton jadi udah sangat cukup ditambah masih ada pompa arus 1 yang untuk arusnya kalau kamu lihat ini airnya kan makanya di kolam ini bergerak ya seperti bergerak itu 8.500 jadi sudah kurang lebih hampir 20.000 jadi ini 1 jam kolam ini sirkulasi 2 kali mantap gitu makanya kan saya bilang bahwa setiap kolam setiap ukuran setiap perhitungan spek pompa flow dan lain-lain itu ada perhitungannya sendiri-sendiri oh berarti ini yang kalau didudukin filter nanti kita bahas terakhir biar teman-teman gak penasaran kan tapi overall nah tunjukin ke ikan biasanya ikan baru pasti menggrombol di bawah dulu deket airator deket airator deket air terjun tapi intinya dia selalu menggrombol di bawah dulu ini aman kalau ini yang bahaya kalau dia mojok di atas nah ini kalau flashing seperti lumba-lumba ngambil itu itu juga tenang aman itu memang sudah menjadi kebiasaan ikan-ikan yang masuk di kolam baru yang bahaya kalau kamu ingat dulu kita di angka 8 waktu masukin ikan pertama ada ikan yang melipir di pojokan ngambang terus diem terus dia kayak berenangnya lemes nah kalau seperti itu bahaya tapi kalau tadi loncat lumba-lumba grombol di dalam kemudian ngumpet dulu itu gak apa-apa biasanya 1-2 hari dari kita masukin ini dia nanti udah mulai naik ke atas seperti itu nah kita sekarang break dulu biar teman-teman gak penasaran kita sekalian bongkar sistem filter dan media-medianya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati